Intro Kembali bersama kami, pemerintah Arab Saudi kembali memperlakukan aturan baru pelaksanaan ibadah umroh Jemaah yang telah mendapat vaksin dosis lengkap namun sudah lewat dari 8 bulan diwajibkan untuk mendapat booster atau vaksin ketiga Mengunjungi tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh menjadi impian umat muslim Indonesia Sejak dibuka kembali, ribuan umat muslim telah berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh Apalagi pelaksanaan ibadah umroh sempat ditutup akibat terjadinya pandemi COVID-19 Dan adanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi demi melindungi keselamatan jemaah dari paparan COVID-19 selama menjalankan ibadah umroh Menyusul merebaknya varian Omikron, pemerintah Arab Saudi kembali menerapkan ketentuan baru untuk jemaah yang akan menjalankan ibadah umroh Bagi jemaah yang telah mendapatkan vaksin 2 kali atau dosis lengkap namun sudah lewat dari 8 bulan diwajibkan untuk mendapatkan vaksin booster atau vaksin ketiga Aturan baru ini diberlakukan mulai 14 Februari lalu guna menekan penularan COVID-19 terutama varian Omikron bagi jemaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh Sementara bagi jemaah dari luar negara Arab Saudi yang berusia di bawah 12 tahun hingga saat ini belum diizinkan untuk mengikuti ibadah umroh Tim Liputan AINews melaporkan Pemerintah mengusulkan besaran biaya perjalanan ibadah haji reguler tahun 2022 mencapai 45 juta rupiah Sedangkan biaya haji tahun lalu 35 juta rupiah Namun pemerintah belum dapat memastikan apakah tahun ini ada penyelenggaraan haji atau tidak Hingga kini pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait ibadah haji 2022 Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji BPIH reguler tahun 2022 mencapai 45 juta 53.368 rupiah Perjemaah atau lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya Berdasarkan catatan tahun 2019 dan 2020, otoritas agama dan DPR menyepakati ongkos biaya haji mencapai 35,2 juta rupiah Namun perjalanan haji tahun 2020 lalu batal karena pandemi COVID-19 Besaran biaya haji 45 juta rupiah diambil untuk memberikan keseimbangan antara beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaran ibadah haji di masa mendatang Komponen biaya haji tahun 2022 diberuntukkan diantaranya biaya penerbangan, biaya PCR di Arab Saudi, biaya visa, serta biaya selama di Mekah dan Madinah Menteri Agama menyatakan jemaah haji yang akan diberangkatkan pada haji tahun 2022 adalah jemaah haji yang berhak berangkat pada tahun 2020 Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat hari ini, Bapak Ibu sekalian mohon izin untuk menyampaikan penjelasan Mengenai persiapan layanan dan usulan biaya penyelenggaraan ibadah si tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masai Perihal usulan BPH reguler dan khusus tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masai Ringkasannya dari usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut Komisi 8 DPR akan menjadwalkan rapat panjah haji untuk membahas persoalan teknis pelaksanaan ibadah haji Serta meminta agar biaya haji yang diusulkan pemerintah segera disosialisasikan Pemerintah Indonesia sendiri belum dapat memastikan apakah tahun ini ada penyelenggaran haji atau tidak Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan tiga opsi yaitu pemberangkatan kuota penuh, kuota terbatas atau tidak berangkat sama sekali Usulan dari Pak Menteri dan ini tentu saja harus segera disosialisasikan Dan kita karena mempunyai waktu yang tidak terlalu panjang Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Maman ini menurut saya harus segera di follow up di Pak Dirjen Jadi rekan-rekan kita bersama dengan Kementerian Agama dan Komisi 8 terjun langsung untuk mensosialisasikan itu Keputusan tersebut masih tetap menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi Namun hingga kini pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait ibadah haji tahun 2022 Tim Liputan Ayus melaporkan Di hadapan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Yakut Holil Komas mengajukan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji Reguler 1443 hijriya sebesar 45 juta rupiah Angka tersebut didapat lantaran keberangkatan ibadah haji tahun ini masih dilaksanakan di tengah pandemi Yang mengharuskan penambahan sejumlah biaya Antas komponen apa saja yang mengalami peningkatan telah bergabung bersama kami Bapak Jajah Jailani selaku Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenak RI dan juga Bapak Abdul Holik Ahmad selaku Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo Assalamualaikum Pak Jajah, Pak Holik apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya sehat Bapak-bapak sehat ya Pak ya Alhamdulillah Pak saya mungkin ke Pak Jajah terlebih dahulu Kita tahu ini ada wacada untuk kenaikan dari 35 juta jadi 45 juta Marjinnya 10 juta seperti itu Boleh dijelaskan dulu Pak secara umum seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemisah yang berbahagia Selamat berjumpa Mas Serjono dan Pak Holik Berkaitan dengan perubahan atau adanya peningkatan usulan Kementerian Agama ke BK8 dari PRRI Berkaitan dengan Gaya Penjagaan Ibadah Haji tahun 2022 Dari komponen-komponen yang dapat kita informasikan pada Raja Ma'a Pada Khus kalian Yang pertama adalah peningkatan dari nilai kurs Dimana tahun 2019 itu kursnya masih 13.750 besar Dan di tahun 2022 ini menjadi 14.450 besar Selanjutnya ada di tahun 2020 Kita belum ada positif kesehatan Sementara di tahun 2022 ini ada progresnya Ini positif kesehatan Dimana di dalam progres ini Baik di tanah air maupun di Arab Saudi Selanjutnya Di tahun 2022 ini juga ada peningkatan pajak Yaitu pajak di Saudi yang berubah Yang semula hanya 5% Sekarang menjadi 15% Jadi ada kenaikan 10% Selanjutnya Tentunya Ada peningkatan dengan kebutuhan Hidup di Saudi Dan juga di tanah air Itu adalah sekemponen-kemponen yang menjaga kenaikan Dari peningkatan ibadah haji di tahun 2022 Baik Saya ke Pak Holik Pak Holik Anda melihat kenaikan ini Bagaimana tanggapan Anda? Ya pertama bahwa usulan itu Sesungguhnya Harus dimatangkan dulu ya Meskipun tadi Pak Jajam Mereka ada kenaikan kurs Dan lain-lain Karena sesungguhnya Kondisi pandemi kita kan belum berakhir Kemudian Itu juga memberi dampak pada sisi Ekonomi para calon jama haji kita Yang awalnya mereka akan siap-siap Hanya menambah Pergunasan 10 juta Dari 25 juta yang Awal seorang Sekarang harus menyesuaikan dengan Usulan kenaikan BPIH itu Jadi saya pikir ini perlu dimatangkan lagi Karena sesungguhnya kalau bicara tentang subsidi Sesungguhnya laporan terakhir BPKH Itu menyatakan bahwa Saldo akhir dari dana haji kita pada tahun 2001 itu Sebesar 158 priliun Sebuah angka yang sangat besar sekarang Jadi saya pikir Usulan 45 juta BPIH reguler Saya kira bisa ditekan Untuk tidak memberikan Beban kepada masyarakat Dalam kondisi pandemi seperti itu Saya ke Pak Jaja ini menarik Pak Jaja Untuk mereka yang sudah membayar BP terlebih dahulu dengan harga lama Bagaimana mekanismenya ketika Kalau nantinya memang dibuka untuk haji Ini ada Tadinya mungkin harus membayar 10 juta Tapi karena 45 juta Berarti harus membayar Atau seperti apa mekanismenya Terima kasih Mas Hajono Memang ini Pak menjadi diskusi Di dalam bahasa nanti Dengan komisi 8 Yaitu dengan panca haji Karena usulan yang kita ajukan ini Adalah merupakan sangat dinamis Mas Masih akan dibahas Dengan komisi 8 di panca Dan juga temennya mendengarkan Masukan-masukan dari masyarakat Tadi kesempatan oleh Pak Holik Berkaitan dengan dana kemaslahatan Yang ada di Atau juga Dari Dana BP yang ada di BPK Nah tentunya Ini lah mungkin Nanti akan menjadi bahasan Di komisi 8 Oke Karena nanti Bukan hanya itu kan Seperti biaya penerbangan juga Pasti ada kenaikan Dan itu memang tidak bisa dihindari Ya tentunya Di dalam bahasa nanti Sangat dinamis Bisa naik Bisa turun Dan bisa tetap Kita lihat Kita menunggu saat Bahasa nanti Di komisi 8 Jadi ini Masih sangat dinamis ya Pak Masih sangat bisa berubah Dan kita juga Sebenarnya masih menunggu Keputusan Arab Saudi Apakah akan membuka pintunya Untuk haji tahun ini Atau memang kuota penuh Atau kuota terbatas Atau tidak sama sekali Ini juga masih Jadi pertanyaan Pak Jaja Kalau bicara komponen sendiri Kan kalau Anda tadi Menyebutkan bahwa Kenaikan ini terkait Baik itu kursus Juga pajak Juga dan hal-hal lain Tapi kita akan Coba jeda dulu Kita sambung Di segmen selanjutnya Pak Jaja dan juga Pak Holik Dan Pak Pirsa Tetap bersama kami Di MNC News Now